Oh yang perman ini kita dirumahnya Mbah Dwi sejarah kisah perjuangan Mbah Dwi sebenarnya seperti apa ya waktu dulu kita masih jadi orang terminal dulu Gusto itu saya dibikinkan sumur di sebelah itu yang sekarang sebelah markas Kodim ya Iya dulu itu ya dulu pernah saya dikasih modal untuk menanam suket gajah yang itu kecil itu pakan ternak-pakan ternak tapi setelah panen Gusto itu tidak mau manen itu untuk masyarakat yang mau membutuhkan waktu itu ini betul-betul saya ngomong apa-apa ya dan pada saat itu diberikan kepada masyarakat ya Iya dan sampai sekarang pun sumur yang dibuat dimanfaatkan ya Insya Allah masih dimanfaatkan karena itu sudah masuk dalam kodim apa itu ya kalau untuk membangun waktu itu masih digunakan kalau sekarang saya nggak pernah ke dalam itu enggak tahu itu yang dulu saya dipikirkan oleh Gustowi masalahnya orang yang mau berbutuh kan kadang-kadang orang tidak membawa uang yang itu waktu itu waktu dulu orang ke terminal harus bayar penting bayar sekarang sudah enggak dulu itu ya orang yang jelasnya orang yang betul-betul membutuhkan waktu itu Iya jadi itu gambaran betapa dulu prinsip khairunas anfang umlinas dijabarkan ya Iya betul-betul saya betul-betul mengalami itu ya banyak yang dilakukan Gustowi itu memang melaksanakan ajaran Nabi ya karena itulah yang mungkin yang parman dengan nanti Gustowi sama-sama lah ayo kita ngaji Roso untuk memaknai ajaran-ajaran Rasulullah yang tidak semata-mata mengaku keturunan Nabi sebagai DHB tapi perilakunya tidak pernah menggambarkan amalnya gitu kan akhlaknya itu tidak mencerminkan ketika bersedakoh itu dengan pamreh dengan apapun itu kan yang justru kalau saya punya keyakinan begini ya yang parman saya punya keyakinan ketika orang bersedekah tapi karena karena pamreh manusia itu sedekah yang akan menimbulkan bencana artinya bencana itu apa kan Rasulullah sendiri ada dalam satu hadis tapi saya yakin Gustowi bisa mengoreksi kalau kalau sekiranya saya salah as-saudakoh itu lidah milbala ada syaratnya sudah kau yang bisa mencegah bencana itu adalah sudah kok yang tangan karena memberi tangan kiri tidak tahu dan Gustowi itu sudah melakukan itu saksinya saya tidak pernah mengkritik NU atau besuara tentang NU sejauh sampai saya agak emosi bahkan emosi kenapa saya emosi saya selalu gembal-gemburkan NU bahkan sampai sikapnya kusdur sikapnya para pendirian saya itu NU Tulen rumah saya NU rumah saya NU karena apa saya sebelum lahir sudah NU dan dilahirkan NU jadi saya tidak perlu kandilah NU saya NU Pimavarodonto saya NU Pimavarodonto terima kasih telah menonton